Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Di dunia, terdapat banyak sekali terowongan jalan yang telah dibangun, dan Norwegia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah terowongan terbanyak di dunia. Norwegia juga memiliki satu terowongan kapal yang akan menjadi terowongan kapal yang terpanjang di dunia jika pembangunannya selesai nanti. Inilah mega proyek terowongan kapal terbesar di dunia. Norwegia adalah sebuah negara kerajaan yang berada di bagian utara benua Eropa, yaitu di Semenanjung Skandinavia. Luas wilayah Norwegia adalah 385.207 km persegi dengan penduduk sekitar 5,4 juta jiwa. Negara ini terkenal dengan pegunungan dan bentang alamnya yang curam. Hampir 39 persen dari total perjalanan di Norwegia harus melalui terowongan yang tersebar di seluruh daerah. Ada lebih dari seribu terowongan di Norwegia. Karena itu, banyak orang menyebut Norwegia sebagai negara seribu satu terowongan. Norwegia memiliki beberapa alasan untuk membangun banyak terowongan di seluruh daerahnya. Salah satu alasan adalah karena faktor geografis. Norwegia adalah negara yang memiliki banyak pegunungan dan sering mengalami angin kencang. Dengan membangun terowongan yang menembus gunung, para pengedara akan lebih aman daripada membangun jembatan. Alasan lain adalah banyak orang Norwegia yang tinggal di desa terpencil dan di pinggir pantai. Untuk memudahkan para penduduk Norwegia ini untuk pergi ke daerah lain dengan cepat, cara yang paling cepat adalah dengan membangun terowongan. Alasan selanjutnya adalah untuk keamanan dan keselamatan. Daerah pegunungan di Norwegia memiliki banyak kemiringan yang tinggi. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi tanah longsor. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan, banyak terowongan dibuat untuk melindungi para pengendara. Terowongan yang dibangun di Norwegia tidak hanya bertujuan untuk memperpendek waktu perjalanan tetapi juga untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pengendara di jalan. Salah satu terowongan terpanjang di Norwegia dan di dunia adalah terowongan Laerdal. Terowongan Laerdal ini memiliki panjang sekitar 24,5 km. Untuk melewati terowongan ini, pengendara memerlukan waktu sekitar 20 menit untuk menyusuri terowongan ini. Selain terowongan yang sudah ada, baru-baru ini pemerintah Norwegia mengumumkan rencana pembangunan terowongan kapal Stad atau disebut juga dengan The Stadship Tunnel. Terowongan kapal ini adalah terowongan yang direncanakan dibangun untuk melewati Semenanjung Stad. Semenanjung Stad adalah salah satu daerah yang paling terbuka di pesisir pantai Norwegia. Di daerah ini sering terjadi cuaca buruk dan badai. Karena itu, Semenanjung Stad menjadi salah satu daerah yang paling berbahaya di sepanjang pantai Norwegia. Bahkan bangsa Viking yang dikenal sebagai pelaut hebat enggan melewati perairan tersebut. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah Norwegia membangun terowongan kapal Stad agar jalur pelayaran aman dari cuaca buruk serta untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Terowongan kapal Stad direncanakan akan memiliki panjang 1,7 km jika diukur dari ujung ke ujung terowongan. Maka panjangnya adalah 2,2 km, tingginya 37 meter, dan lebarnya 26,5 meter. Terowongan kapal Stad, ketika selesai nanti, akan menjadi terowongan kapal yang menembus gunung yang terpanjang di dunia. Pembangunannya direncanakan pada tahun ini dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 mendatang. Sedangkan untuk biaya pembangunannya sekitar 315 juta USD atau setara dengan 4,5 triliun rupiah. Untuk membangun terowongan, mesin bor terowongan akan digunakan. Selama proses pembuatan terowongan kapal Stad ini, diperkirakan sekitar 3 juta meter kubik bebatuan akan dibuang. Terowongan kapal Stad akan dibangun di bagian pegunungan yang sempit supaya pembangunan terowongan dapat diselesaikan dengan cepat. Rencananya, tim kontraktor yang bertanggung jawab dalam membangun terowongan tersebut akan mengebor dari kedua ujung terowongan secara horizontal sampai bertemu di tengah. Kemudian, bahan peledak akan digunakan untuk membersihkan bagian atap terowongan hingga mencapai ketinggian yang diinginkan. Selama proses konstruksi berjalan nanti, cover dam akan digunakan untuk mencegah air masuk ke terowongan. Ketika selesai nanti, terowongan kapal Stad ini akan dapat dilalui oleh kapal barang atau kapal penumpang yang memiliki bobot hingga 16 ribu ton. Saat melintasi terowongan, kapal hanya boleh bergerak dengan kecepatan maksimum 8 knot. Di bagian ujung terowongan juga akan dipasang sistem lampu lalu lintas. Sistem lalu lintas ini bertujuan untuk mengawasi dan mengatur arus kapal. Sistem lalu lintas ini menyerupai sistem lalu lintas udara pada bandara. Sedangkan untuk pintu masuk terowongan, nantinya akan dilengkapi dengan balok beton dan karet. Hal ini bertujuan agar dapat menahan benturan kapal. Terowongan ini nantinya memiliki jalur satu arah secara bergantian. Setiap jamnya, hanya lima kapal yang dapat masuk. Setelah itu, dari arah yang berlawanan, lima kapal lagi dapat masuk. Per jamnya, terowongan kapal ini akan mengutamakan lalu lintas komersial. Tiap harinya, kapal yang melintasi terowongan hanya dibatasi 100 kapal per hari. Dalam desain terowongan kapal start ini, masih belum ada rencana untuk membuat terowongan tersebut dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Sehingga, satu-satunya cara untuk melihat dalam terowongan hanyalah dengan kapal saja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!